Pak Arifin, ini sekarang sekolah di Kota Tangerang sudah 100% masuk per minggu ini. Ngeliat atau mungkin minggu lalu atau mungkin beberapa hari terakhir, sudah ada peningkatan belum dari penjualan baju seragam sekolah dari masyarakat? Belum. Tapi kalau meningkat sudah ada Pak? Masih biasa, minim tetap minim. Biasanya kalau satu minggu paling ramai, satu minggu lalu kemarin, malah sepi. Oke. Sama sekali gak ada? Jadi, oh ada. Biasanya kita satu minggu itu minimal dapatnya 2,5-4,3 juta. Sekarang 1 juta susah. Itu dapat misal segitu walaupun sudah pandemi, tapi dapat tetap segitu? Enggak, sebelum pandemi lebih tinggi lagi pada itu. Normalnya tadi yang 2,5-4 juta itu ya? Iya. Nah, terus kemarin 2 tahun ini COVID turun, tapi sudah ada kesini-kesini, sudah ada perbaikan belum ya? Perbaikan ya, perbaikan dikit doang. Kalau satu minggu, biasanya kan, kita dapat yang dapat dari 1 juta. Itu sudah paling banyak nih. Lagi kesini-sini ya, pandemi sudah membaik ya, maksudnya. Yang paling banyak dicari dari masyarakat seragam apa nih? Pramuka, tutupi biru? Pramuka sama baju putih. Baju putih. Kalau dari SMP SMA-nya? Iya, SMP SMA itu, mah. Paju putih SMP SMA. Sama seragam Pramuka. Itu yang banyak dicari? Sejak berapa hari terakhir ini, Pak, yang banyak hari itu? Iya, semenjak mulai anak-anak sekolah, seminggu sebelum sekolah ini sudah mulai cari itu orang. Karena ukurannya berbeda. Dengan online-online kan ukurannya, di online nomor 40, di sini bisa 3738. Oh, beda-beda nomor ya, kalau penjualan online. Terus, Pak, melihat masyarakat sudah mulai ada nih seminggu terakhir ini, Pak Arifin bilang, kira-kira ada perkiraan nggak ke depan bakal naik lagi? Kalau saya bilang, insya Allah mungkin nggak bisa naik lagi. Karena kan pemerintah sudah bikin 100 persen ya. Mungkin ke depannya seminggu juga kali. Kita doain aja, semoga insya Allah bisa naik lagi. Oke, itu aja Pak Arifin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.